15 Juni, pagi. Kamu tiba di kota kecil Tromsø, Norwegia Utara. Sejak akhir Mei sampai akhir Juli, terasa seperti siang hari yang tiada akhir. Hal pertama yang kamu lihat dalam kamar hotel adalah tirai hitam yang tebal. Ya, masuk akal, pikirmu. Kamu datang untuk menulis sebuah artikel tentang kehidupan di Kutub Utara. Tujuan utamamu, mencari tahu kenapa tidak ada malam di sini. Kamu meninggalkan hotel untuk berjalan-jalan keliling kota. Selama berjam-jam, matahari bergerak melintasi langit, sama seperti yang terjadi di kotamu. Tak ada yang istimewa sejauh ini. Kamu putuskan untuk mengistirahatkan kakimu dan duduk di meja luar kafe setempat. Kamu mulai membuat catatan untuk artikelmu. Beberapa jam lagi berlalu dan matahari menggelincir ke Cakrawala. Bayang-bayang merayap di atas bangunan. Diga jam kemudian, matahari bahkan lebih dekat ke ufuk. Sepertinya malam akan segera turun dan tubuhmu mengatakan saat ini pasti sudah malam. Mungkin jam sembilan? Saat itulah kamu melihat, matahari berhenti turun. Tanpa terbenam di bawah garis Cakrawala, dia bergeser ke samping dan terus bersinar. Kamu bahkan tak sadar, hari sudah berakhir. Sekarang sudah jam dua belas lewat empat puluh lima tengah malam. Kamu kembali ke hotel, menutup kembali tirai hitam dan merangkak ke tempat tidur. Kamu terbangun karena berkas-berkas cahaya yang bersinar di sekitar tirai. Sepertinya kamu kesiangan dan sekarang sudah tengah hari. Kamu melihat ponselmu jam tiga pagi. Kamu mencoba kembali tidur, tapi tidak bisa. Penduduk setempat mungkin sudah terbiasa dengan gaya hidup ekstrem ini. Tapi bagi para pengunjung, ini bisa cukup memingungkan. Seperti mengalami penat terbang yang tidak kunjung reda. Malam berikutnya? Atau siang? Kamu tak tahu lagi. Kamu sudah memasang lapisan tirai tambahan dan merekatkan foil di jendela. Kamu tidak mengerti bagaimana orang bisa hidup di tempat seperti itu. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana mereka bisa tampak begitu bersemangat dan segar. Kamu turun ke lobi hotel dan saat itulah seorang staff hotel memberitahumu rahasia kebahagiaan di sini. Selama siang hari musim panas yang panjang, kamu tidak perlu mengikuti rutinitas harian yang biasa. Hari selalu benderang dan kamu harus menerimanya. Bangun jam 2 pagi? Bagus. Pergilah jogging. Jika kamu ingin tidur setelah makan siang, tidurlah. Tidak perlu khawatir. Berkat matahari yang terus bersinar, kamu menjadi penuh energi. Maka semua orang di sini bahagia dan aktif. Mereka memanfaatkan siang hari yang berkepanjangan ini karena saat datang musim dingin, malam hari pun tidak berhenti. 14 Desember Artikelmu telah berkembang menjadi sebuah proyek penelitian penuh. Kamu telah memutuskan untuk tinggal guna melihat keadaan ekstrem kutub lain di kota ini. Sekarang jam 11 siang, tapi bisa jadi juga jam 11 malam. Kamu merasa telah dipindahkan ke suatu planet pengembara yang tidak berbintang. Kamu meninggalkan hotel, udara dingin dan gelap. Sepanjang hari, kamu telah mengerjakan makalah risetmu di perpustakaan. Kamu sadar betapa rindunya kamu akan matahari. Kegelapan sungguh berpengaruh terhadap suasana hatimu. Kamu kembali ke hotel dan tidur. Mungkin selama seminggu? Suatu hari, kamu pergi keluar untuk mencari hawa segar dan melihat aurora borealis. Pemandangan yang luar biasa indah, tapi tidak lagi berkesan bagimu karena terjadi setiap hari. Sekelompok anak muda berlalu. Kamu tak bisa menahan rasa iri terhadap keriangan mereka. Kamu putuskan untuk lebih mengenal mereka. Mungkin mereka bisa memberitahu rahasia melalui malam musim dingin yang tiada akhir. Salah satu dari mereka berkata, Aku tahu persis yang kamu butuhkan. Kamu mengikuti mereka menuju ke sebuah tempat yang tampak seperti kabin kayu. Kamu masuk dan hanya melihat perapian kayu serta beberapa bangku. Teman barumu menyerahkan sebuah handuk dan berkata sambil tersenyum, Selamat datang di sauna ala Norwegia. Kamu ingin keluar dari hawa panas ini, tapi teman-temanmu memintamu untuk menunggu lebih lama. Kamu sudah bermandi keringat. Kamu tidak tahan. Kamu melesat keluar dari pemanas kayu raksasa ini, dan menyelam ke dalam timbunan salju yang ada di dekatmu. Adrenalin dan endorfin mengalir cepat dalam tubuhmu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa bahagia. Kamu kembali ke hotel dan tidur nyenyak sekali. Teman barumu menelponmu pagi harinya. Yuk kita pergi berseluncur salju. Semua orang aktif berolahraga musim dingin. Ini adalah cara lain mengatasi kemurungan karena malam yang tiada akhir. Setelah itu, kamu berpisah dan menuju ke kafe. Kopi menghangatkan tubuh dan jiwamu. Akhirnya, kamu menyelesaikan makalahmu, dan di bulan Februari, kamu melihat sinar matahari yang pertama. Sekarang, siang hari akan semakin panjang, dan malam semakin pendek. Lantas, kenapa hal ini terjadi? Siang hari musim panas tanpa akhir adalah dampak dari poros bumi yang condong pada sudut tertentu ke arah matahari. Kutub utara dan lingkaran samudera aktik yang mengitarinya tak bisa lolos dari cahaya itu. Kamu juga bisa bereksperimen di rumah. Ambil globe dan condongkan dengan sudut sekitar 24 derajat. Lalu nyalakan senter, arahkan ke globe dari samping, putar miniatur bumi itu, dan kamu akan melihat lingkaran samudera aktik tetap tersinari cahaya senter. Untuk malam musim dingin tanpa akhir, cukup condongkan globumu menjauh dari senter, dan akan terlihat lingkaran samudera aktik tetap di luar cahaya senter. Ryukan di Norwegia Selatan juga jarang melihat cahaya matahari saat musim dingin. Matahari bersinar, tapi cahayanya tak sampai ke kota itu karena berada di dalam lembah di antara dua gunung besar. Kota dan penduduknya selalu dibawa bayangan sepanjang hari. Untuk mengatasi masalah ini, penduduk kota membangun tiga cermin matahari raksasa dan menaruhnya di atas gunung. Kini saat matahari terbit, cermin-cermin itu memantulkan cahayanya ke sebidang tanah kecil di alun-alun kota. Hei, setidaknya ada sedikit cahaya! Dari tempat paling gelap ke yang paling cerah, selamat datang di Monumen Nasional Pasir Putih. Bukit-bukit putih yang tak bertepi itu sebenarnya adalah kristal batu gipsum, bahan pembuat tembok kering dan plaster. Cahaya matahari dipantulkan bebatuan itu dengan sangat terang. Gurun ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga matahari bersinar sangat cerah di sini. Selain itu, di sini juga tak pernah ada awan. Jangan lupa pakai kacamata hitam. Tebing besar Newfoundland di Kanada adalah tempat arus labrador yang dingin dan arus teluk yang hangat bertemu. Alhasil, kota-kota di pesisirnya diselimuti kabut hampir sepanjang tahun. Menurut buku rekor dunia Guinness, ini adalah tempat paling berkabut di dunia. Kelembapannya sangat tinggi, tapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan desa tempat hujan tak pernah reda. Mao Sinram India dianggap sebagai tempat paling basah di bumi. Semua kelembapan yang terkumpul di Teluk Benggala turun ke desa ini. Hujan lebat di sana tak pernah berakhir. Penduduk setempat berjalan dengan payung khusus yang terbuat dari alang-alang. Berkat hujan ini, desa itu punya banyak tanaman hijau subur. Tapi fenomena terkeran di sini adalah jembatan hidup. Jembatan ini dibuat dari akar pepohonan yang tumbuh horizontal. Lanjut ke kota paling berangin di dunia. Terpaan angin terkuat yang tercatat di sini mencapai 247 km per jam. Salah! Ini bukan majalengka. Wellington di Selandia Baru terletak di Selat Kuk, celah di antara pulau utara dan selatan negara itu. Angin dari Laut Tasman bertiup ke sana. Karena wilayahnya bergunung-gunung, angin dari laut membentuk terowongan dan angin yang datang menjadi lebih kuat. Seperti saat kamu memasukkan ibu jari ke selang kebunmu, celah yang bisa dilalui air menjadi lebih sempit sehingga air menyembur lebih kencang. Angin berkekuatan badai yang bertiup terus-menerus punya keuntungan tersendiri. Angin itu membentuk gelombang curam yang menarik perhatian para pelaut, peselancar angin, dan peselancar layang dari seluruh dunia. Selain itu, angin ini mengembuskan polusi udara menjauh dari kota. Tapi yang terpenting adalah ke-62 kincir angin yang dipasang di perbukitan terus memasok energi ke kota Wellington. Kini bayangkan, kamu sedang berjalan menuju gunung. Hari sudah gelap, udara agak dingin. Di depan, di kaki bukit, kamu melihat sebuah dinding api setinggi bangunan tingkat 3. Itu bukan area rawan kebakaran hutan ataupun gunung berapi, hanya api mistis yang tidak menyebar ataupun padam. Selamat datang di tanah api, Azerbaijan. Bukit membara aneh yang sedang kamu lihat ini dikenal sebagai Yanardek, gunung api. Api di sini telah menyala tanpa henti selama puluhan tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Saat berdiri di sana dengan mulut menganga keheranan, kamu mungkin mencium bau gas di udara. Dahulu, penyebab api abadi ini dikaitkan dengan kekuatan sihir. Tapi sekarang, kita tahu bahwa bukit itu menyala karena gas alam yang mudah terbakar merembes dari dalam tanah. Kamu bahkan bisa membakar aliran sungai di dekatnya. Tapi ikan-ikannya pasti marah kepadamu. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Sisi Terang Kehidupan.